Bapak Surya Brewhol, yaaah. Terima kasih. Ini asisten saya mana? Aduh, kenapa Bapak Pridin? Saya ulang udah 4 kali dulu. Enak banget tau-tau bayaran. Kan dia anggota Koalisi dan Demokrat itu ada AHI-nya. Kenapa saya cari yang lain Pak? Yang belum kelar bukan cuma Koalisi saya Mas Didin. Saya tadi pipis juga belum kelar. Boleh saya pipis juga. Koalisi Perubahan ini memang belum itu tadi, belum cocok. Belum klop. Di dalam internal Koalisi Perubahan ini katanya seringkali terjadi yang namanya sindir antara kader partai, Pak. Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kediamannya di Hambalang Bogor. Dalam pertemuan itu Prabowo menyatakan bahwa mereka sepakat untuk saling menghormati keputusan politik masing-masing. Bahkan Bapak Prabowo menyatakan bahwa dirinya dan juga Bapak Surya Paloh sepakat untuk bersaing secara sehat dan juga kuat dalam pemilu dan pilpres 2024. Bapak Prabowo dan juga Bapak Surya Paloh yang merupakan sahabat lama ini mendiskusikan banyak hal dengan suasana yang hangat dan cair. Wow bisa cair ya ternyata. Bahkan Bapak Surya Paloh juga merasa sangat terhormat karena disambit oleh Bapak Prabowo di kediamannya dengan marching band. Dan menurut Bapak Surya Paloh persiapan Bapak Prabowo ini untuk menyambutnya begitu luar biasa dengan menambilkan tim marching band. Bahkan tim marching band memainkan Mars Partai Nasdem. Dan untuk itu hari ini saya sangat terhormat kita akan sama-sama menyambut kedatangan walaupun kita tidak bisa menyiapkan marching band. Bapak Didin Baguito. Terima kasih. Senang sekali saya diundang kembali dan sekalian saya mengumumkan masyarakat bahwa partai saya sudah bubar. Bubar kembali. Partai Grosir. Kenapa bubar? Banyak urutinya saya. Sekarang saya mungkin mengambil segmen anak-anak muda. Walaupun nama partainya lama. Partai Marilah Kemari. Hei, hei, hei. Hei kawan. Aku lah disini. Hei, 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 hei. Hei kasi. Oke ini kita jadi nyanyi disini. Apa kabar Bung Didin? Oh sangat baik sekali dan saya agak sedikit betul-betul merasa terhormat. Karena lawan debat saya bukan orang sembarangan dan orang biasa. Betul sekali. Karena kita sambit. Maaf. Sabut itu saya. Sekali lagi ini yang kita tidak terlalu tunggu-tunggu pada hari ini. Bapak Surya Brewholt. Ya. Terima kasih. Hahaha. Maaf. Ini. Ini asisten saya mana. Aduh. Kenapa Bapak primitif sekali ya. Hahaha. Asisten saya lupa. Maaf. Ya. Nggak pancingin. Aduh. Pak. Mohon maaf. Konsentrasi saya sudah banyak menurun. Ya. Kelihatan sih Bapak. Terlalu sibuk. Terlalu capek. Pak saya capek. Lapa kelakuan Bapak. Lapa kelakuan Bapak. Ya. Ya. Ketua partai. Begitu di muka. Kamu lihat tatoanya di perutnya tadi. Enggak lihat kan. Enggak lihat untungnya. Kan saya menyampaikan salam. Oh salam. Itu biasa. Oh biasa Pak. Tapi lihat dulu kancingnya Pak. Lupa. Kalau Bapak. Bapak agak aneh ya. Dengan anatomi tubuh Bapak. Saya sedikit bertanya-tanya. Sedikit boleh ya Pak. Iya. Bapak banyak brewoknya. Tapi kok di sini nggak ada bulu dada Pak. Iya Pak. Saya pikir juga begitu. Kayaknya ada bulu dada. Iya. Itulah. Dulu ketika muda. Ada orang jual obat kumis. Betul ya. Ingat nggak. Merknya. Daus Mini kalau nggak salah. Oh iya. Oh iya. Karena kecil botolnya. Oh oke. Ketika itu saya tuang. Ke dada supaya. Tumbuh bulu. Iya. Saya tumbuhnya kumis. Lalu saya erok. Iya. Lalu saya pakai kesini. Itu pun ngasal. Tadinya di sini ini bentuknya kumis. Oh oke. Kayak kumis Charlie Chaplin itu. Malah saya pikir memang numbuh di dada. Karena Bapak sih ngelocok-elocok terus kebawah. Betul. Di bawah ada banyak. Jempol. Iya. Betis maksudnya. Terima kasih. Akhirnya saya bisa dadang ke. Datang. Supir saya tadi dadang. Oh yang nganter. Iya yang nganter. Supaya bisa datang ke debat kang dadang. Bukan debat kanjidat. Kanjidat. Benjol. Iya. Betul. Terima kasih sudah bisa bertemu dengan ketua umum partai yang kecil ya. Iya. Kapan Bapak mau berkunjung ke DPP partai saya Pak? Wah di mana? Di Jakarta Pusat atau di mana? Di Gang Jamblang disitu ada Ruko yang ada jualan voucher juga. Maaf kalau Gang Jamblang itu bukan setahu saya bukan kantor partai ya. Iya. Itu BRI League. Tukang isi ya voucher. Bisa. Apal saya. Oh iya. Yang deket itu tukang isi ulang air minum juga. Iya. Bapak akan saya sambut kalau ke Pak Prabowo kan sambut dengan matching band. Iya. Kita siapkan Pak. Ini pasti lebih besar. Iya. Apa itu kira-kira? Saya punya satu angklung Pak. Nanti begitu Bapak datang. Kalau satu bukan sambutan ya. Lebih ke apa? Sambitan. Pasti Bapak masih disambit ya. Iya. Perkenalkan mungkin masyarakat sudah terlalu kenal dengan saya. Saya belum pernah perkenalkan diri. Oke. Izinkan. Silahkan. Saya izinkan Pak. Saya izinkan. Iya. Kalau saya panggil Bapak atau Kak. Kayaknya lebih mudah jadi panggil Kak ya. Kak Sur ya. Jadi Kak Sur. Kalau yang disana itu kan Suriapaloh namanya. Iya. Kalau saya kan panggil saja Kak Sur. Oh Kak Sur. Ketua Partai Nasi Daria. Berdamaian. 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 Pak. Jangan dipancing Pak. Jangan dipancing. Dia sangat akrab dengan dangdut masanya Pak. Penyiar dangdut. Iya. Mohon maaf. Bapak sehat? Kelihatan sehat gak? Enggak. Tapi saya lihat Bapak kayaknya sedang puncak-puncak bingung dan pusing kelihatannya. Karena gaya Bapak juga kelihatan beda sekali Pak. Itu dia akan kita bahas hari ini. Karena pertemuan antara Bapak Prabowo Subianto dengan Bapak Surya Palok kemarin itu. Sangat membicarakan soal penggabungan koalisi. Ya. Seperti diketahui bahwa Gerindra dan juga Nasdem telah membentuk poros koalisi masing-masing. Gerindra bersama dengan PKB membangun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Sedangkan Nasdem bersama dengan Partai Demokrat dan PKS tengah mempersiapkan poros koalisi perubahan. Nah ini kelihatannya makin seru ya. Betul. Sebentar saya cek pusar saya dulu. Aku terekspos. Bagaimana saudara? Jadi semakin ke sini semakin hangat ya. Apalagi pas liat perut dia ya. Hangat kan masih terbayang di otak saya. Saya takut rasanya. Bapak sempat ke rumah Pak Prabowo. Oh itu kan. Panggil saja Pak Prabs. Biar kelihatan akrab. Oh Pak. Pak Prabs. Prabs. Oh Prabs. Sambil loncat sedikit. Prabs. Prabs. Prabs bukan Prat. Barusan Pak Prat. Ini kentuk ya. Bang terbiasa. Om Prab. Maksudnya boleh dijelaskan lagi Pak? Iya. Sosdara-sosdara. Ya. Politik itu sangat dinamis. Sehingga ketika politik itu dinamis. Pak. Gini. Kalau. Kok banyak aturannya orang debat di sini ya. Iya. Kita maklumi karena dalam kondisi stres. Jadi apapun di luar kontrol kadang-kadang seperti itu. Di luar apa? Di luar apa tadi kontrol. Oh iya iya. Ati-ati ke Praset Bu. Iya iya iya. Jadi. Iya. Melihat. Situasi dan situ asu. Gak enak ke saya. Situ asu. Situ asu. Kan ini. Aku bukan asu. Kirik. Ini. Itu. Di sini. Di situ. Situasi. Situ asu. Sehingga melihat situasi politik yang semakin dinamari ini. Dinamis. Dina Mariana itu sangat dinamis loh. Waktu masih udah. Saya. Gaya Bapak. Kepalan sih. Mak itu tremor ini sebenernya. Dan ringan. Saya jadi ingat nih Pak. Ikan makan kurang air Pak. Mangap-mangap dong. Melihat situasi politik yang sangat dinamis ini. Iya. Bapak ngomongnya harus merotot dan marah-marah ya. Ini merotot oh? Iya. Saya kok gak ngeliat. Coba. Ini angka. Berapa Pak? Kesannya saya burem ya. Ini kesayang burem nih. Oh iya. Dia lanjut silahkan. Melihat politik. Saya ulang udah 4 kali loh. Iya. Enak banget tau-tau bayaran. Melihat politik yang sangat dinamis ini. Saudara diin. Diin. Saya bilang apa tadi? Diin. Dia nengok gak? Nengok. Berarti bener. Saya gak nengok. Emang saya gak lagi nghadap ke Bapak. Oh iya udah. Emang matanya agak juling mungkin. Dina. Melihat politiknya saat ini 5 kali. Ini minim sekali kok saya katanya. Langsung aja. To the pen Pak. To the point. Hah? To the point. Merkmen ada point kan? Oh iya betul juga. Betul juga. Betul juga. Sehingga saya masih belum istilahnya tuh menemukan pendamping untuk capres saya ini yang paling cocok. Sehingga saya harus cari yang sangat cocok. Oh iya. Yang dicalonkan oleh. Siapa? Ada apa? Maklum-maklum lagi stress lagi stress. Ada apa? Kita maklum-maklum. Gak ada apa-apa. Saya gak dapet cocok. Saya bingung pak. Jangankan situ. Audio manager kaget. Berarti koalisi Bapak belum kelar-kelar juga nih. Kan dia anggota koalisi dari Demokratilah ada AHA-nya. Kenapa saya cari yang lain Pak? Yang belum kelar bukan cuman koalisi saya Mas Gidin. Saya tadi pipis juga belum kelar. Juga saya pipis juga belum kelar. Eh mula-mula dong. Jadi pasangan itu kan harus terlihat sinerginya. Seorang calon maklum presiden itu harus menambah elektabilitas capresnya. Menambah suara lah. Betul. Bukan malah mengurangi. Tapi kalau yang di gadang-gadang yang rumahnya di CKS itu. Apa ya? Jadi saya menjodohkan capres saya dengan anak dari CKS itu kayak anak dan bapak jadinya. Jadi capres saya kalau lagi jalan sama si Aheya ini. Itu sanggain bapaknya mengambil rapor. Terlalu mudah. Tapi kalau isyarat bapak mencari yang lain. Apa gak takut ditinggal Pak? Siapa? Sama anggota koalisi yang... Iya. Bapak takut. Iya kok takut. Saya ketua umum nasi daria tidak ada takutnya. Bapak gak takut? Ngeri. Iya sama dong Pak. Bapak juga takut berarti. Jangan sampai pasangan saya ini ibaratnya apa ya. Sudah keluar sebelum masuk gitu loh. Sudah keluar sebelum masuk? Sebelum masuk ke KPU sudah keluar suara-suara sumbang. Maksudnya itu. Oh gitu. Sehingga saya harus mencari kesana, kesini, kesitu, kesini. Tanya ayo ting-ting. Kesana kemari membawa alamat. Kesana kemari membawa. Dengerin tiap pagi di Hot FM. Betul jangan lupa ya. Frekuensinya berapa? 93,2 FM ya. Dengan tagline-nya. Hot 93,2 FM juaranya lagu enak. Pak Erick. Itu gak punya Pak Erick itu. Itu boleh itu. Boleh. Saya gak kerja di Pak Erick. Kenapa? Nama itu boleh. Boleh saya pakai. Itu tadi sebut nama siapa? Pak Erick. Udah Pak. Udah diambil yang lain Pak. Bapak gimana sih? Bapak terlambat. Koalisi Bapak tuh gimana sebetulnya? Ini kan mungkin. Sudara Didin, Bung Didin dan juga para pemirsa yang menonton acara ini. Semuanya tuh penasaran dengan koalisi Bapak. Dengan keputusan Bapak yang sudah Bapak katakan. Bapak sudah mengeluarkan nama. Kan pertimbangannya mungkin seperti apa yang capres Bapak. Itulah kenapa saya datang ke tempatnya Pak Praps di Hambalang. Ya. Saya mau cari wakil. Oh. Di sana saya dikasih banyak. Apa Pak? Kuda. Oh jadi Bapak dalam arti kata bahwa Bapak ingin meminjam ya? Ya semacam. Pak Sandiaga Uno. Kalau boleh tadinya saya mau pinjam Sandiaga Uno. Kalau. Tapi adanya Sandi Pas Ben. Itu pemain drama. Pemain drama. Sandiaga Uno. Kasian dipinjam terus. Waktu Gubernur juga kan dipinjam. Tapi sekarang udah dikembalikan. Oh ini. Nah ini juga ada berita bahwa semua calon berpotensi. Termasuk Bapak Anis dan juga Bapak Sandi. Yang diusung dari Nasdem dan juga Gerindra. Nah wacanakan untuk kembali mengusung duet Anis Sandi. Seperti dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PKS. Abdul Bakal Al-Habshi. Nah Bapak bagaimana? Kan Bapak koalisinya kan. Iya. Apa Bapak tidak mendengar isyarat dari Pak Prams. Waktu itu kan. Susah ya ngomprasnya ya. Susah gitu dia. Belum bilang kan katanya. Mari kita bersaing secara sehat. Artinya kan itu satu isyarat apa ya Pak ya. Bapak tidak menalarinya Pak. Udah ngomong belum? Ini lagi ngomong. Oh. Harus? Wess. Oh pake airbrot. Kan kita lagi debat. Wess. 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 Capres saya ini gak naik-naik. Saya harus cari akal. Cari ide. Wakilnya yang kira-kira bisa diterima di kalangan nasionalis. Karena sodara Anies ini ya. Gak pake E ya. Anies. A-N-I-Z. Anies. Ini kan dikenal dengan politik identitasnya di masyarakat. Saya harus cari yang wakil yang lempeng. Oh. Salah satunya. Saya Andi Agauno mungkin. Tapi Bapak menyadari bahwa yang Capres yang Bapak pilih seperti itu. Siapa yang sadar? Saya kesini dalam keadaan. Oh. Begitu Bapak. Begitu gini Pak. Karena beda banget dengan pandangan politik Bapak sebelumnya kan. Gak begitu. Anda kan tau. Anas Urbaning Room akan keluar sebentar lagi. Iya. Ketika itu terjadi maka saya yakin Partai Demokrat akan gond... Gonjang-ganjing. Gonjang-ganjing. Gondrong. Oke Bapak ya. Gonjang-ganjing. Goncang. Goncang. Kalau itu terjadi maka Partai Demokrat akan sibuk mikirin partainya. Lupa dengan kampanye anaknya. Sehingga. Iya. Ini udah kayak burung peletup. Tidak. 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 Sehingga. Di belakang ada parent. Kayak gerak mulu ya. Sehingga nanti dia tidak konsentrasi dengan pencapresan. Tapi malah sibuk ngurusin partainya. Karena diganggu oleh orang-orang atau musuh lama dari BYS. Berarti Bapak jelis kali. BYS? Kebalik Pak. Saya lama di luar. Kanan ke kiri. Berarti Bapak jelis kali mengamati daripada ada hal-hal kemudian terjadi seperti itu. Saya sangat geli sekali. Lebih baik cara alternatif kayak gitu Pak ya. Ngomong apa dia? Terjemahkan. Jadi Bapak punya alternatif. Pak tadi saya belum ngomong. Saya kira udah. Saya mau ngulang aja. Iya. Ini kemudian berimbas kepada keutuhan koalisi perubahan. Perubahan. Perubahan Pak. Ini kan banyak yang sudah tua. Perluban. 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 Perlubanan. Perluban sebenarnya di Jawa Tengah itu. Tapi karena tidak bisa akhirnya kami dapat yang keriting. Itulah maksudnya. Bukan Tengah nggak bisa. Karena Bapak udah ngomong duluan sih. Tapi dari awal Bapak sebelum ini juga udah. Dari awal kan ya. Kelihatan berubah nggak? Iya. Artinya koalisi perubahan ini memang belum itu tadi. Belum cocok. Iya. Oh. Belum klop. Oke. Yang keliatan klop itu baru level 2. Level 2. Sehingga level 1 nya belum. Oke. Iya toh? Iya. Inilah yang membuat saya harus gerak cepat. Cari calon wakil yang kira-kira tersisa. Yang tersisa masih ada 2 sih yang tersisa. Yang belum diambil yang lain. Ada 2 ini. Ada 2. Ada 2. Kita tahan dulu. Ada 2. Karena kita akan ada yang lewat dulu sebentar lagi. Saya nggak tau siapa yang mau lewat. Bapak mau lanjutin lagi? Tadi katanya ada yang belum selesai urusannya? Apa tuh? Oh iya. Saya ke warteg dulu ya. Tetep ya. Nanti kita akan kembali di lewat. Kajidat. Benjol! Polisi perubahan yang dihuni oleh Nasdem, PKS, dan juga Demokrat memiliki perbedaan pandangan soal Cawapres. PKS ini masih keke mengusung Ahmad Heriawan alias Aher. Sedangkan Demokrat ini mengusung AHY dan Nasdem malah menyerahkan sepenuhnya pada Anies Baswedan sebagai calon presiden yang diusung. Bagaimana? Sedara Didi? Nah kalau Kak Sur ini, lihat apa Pak? Mohon maaf. Kita nggak lagi tanding burung darah? Nggak gitu. Pasti nggak ada apa di atas? Ini dadang supir saya dia. Sang juga ya dadangnya. Saya jadi khawatir. Saya khawatir ya. Udah balik kemana-mana pikirannya nih. Kasihan. Kayaknya udah dikit lagi deh. Sebentar lagi. Sekarang. Kak Sur. Kalau Kak Sur menyerahkan kepada Capresnya untuk wakil. Kenapa kemana-mana nyari yang lain gitu loh. Dan kalau sebuah koalisi itu kan harusnya kan kompak ya. Iya. Terus ini niatnya maksudnya apa ya? Antara kader Demokrat dan Nasdem kok saling sindir gitu. Apa memang ada satu arahan ke arah sana atau gimana? Memang sudah saya sampaikan kepada para pengurus para kader. Kalau mau nyindir itu di tembok. Jangan di marah. Itu nyindir. Oh maksudnya saling baku mulut ya. Ya itulah yang saya sebut sebagai dinamika politik di internal kita. Enggak pusing ya Pak malanya Pak? Kalau enggak gini malah pusing. Jadi ketika Capres saya bilang bahwa urusan wakil itu adalah urusan dia. Itu artinya ya. Produser-produser-produsan kelebihan obat. Kita harus memaklumnya. Persoalan beliau itu sangat banyak. Oh iya betul. Sangat kompleks sekali. Tapi boleh ganti-ganti saya jadi ingat persoalan saya. Sebenarnya mungkin dalam hati dia nyesel kenapa gue dua. Oh iya kayaknya gitu ya. Lebih kesana kayaknya. Jadi ketika Anize kita serahkan untuk cari wakil. Dia cari yang deket-deket aja. Dari rumahnya. Kemarin ngajak RT nya. Buat apa? Oh gitu. Saya bilang buat apa? Dia jawab buat dokmu. Nah. Oleh karena itu. Sekarang saya. Ya enggak. Aduh. Taduh. Taduh. Hahaha. 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 Gak mau kenapa? Woi. 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 Gak bisa berhenti loh. Waduh. Jadi. Hahaha. Hahaha. Kenapa? Suaranya kayak malam Jumat yang pakai baskom. Maka ini. Tapi. Hahaha. Itu dadangnya ikut ketawa. Ya. Hahaha. Hahaha. Masih di atas dari tadi. Hahaha. Hahaha. Ikutnya. Gue akan disini ke atas. Sehingga menurut saya. Ketika capres saya tidak mampu menghadirkan seorang. Calon wakilnya yang. Firm. Yang bagus. Maka. Saya harus. Turun bro. Oh. Saya maksudnya. Turun bro. Oh iya. Oh. Turun bro. Jangan anggap bahwa itu dia turun bro. Enggak dia mah. Enggak wasir dia. Lebih parah. Sehingga. Ya. Itulah saya harus. Keliling-keliling. Walaupun mungkin-mungkin banyak kandidat yang disodorkan ke saya ya. Tapi. Saya harus. Pak. Maaf. Apaan? Saya udah sering begitu. Iya. Jadi itu. Saking persoalan banyak ya. Kumis aja ngebutlah disini. Iya. Pengen hengkang. Pengen keluar. Yang copot bukan cuman kumis sebenernya. Iya. Itu bulu ketek saya empat. Begitu saudara di in. Di in. Oke. Baik. Nah ini juga katanya Nasdem. Ya pak. Memastikan menginginkan sosok cowapres yang berpengalaman di pemerintahan. Karena. Ketika kemudian terpilih. Dia harus mampu membantu presiden dalam menggerakkan pemerintahan. Supaya. Terjadinya sinergitas. Oh. Apakah itu alasannya. Karena bahwa Ahaye gak dilirik sama sekali. Atau belum dilirik atau tidak dilirik. Ya karena Ahaye itu sama sekali gak ada pengalaman. Pengalaman dia itu karena dia tidak berpengalaman. Ya. Betulah pengalaman dia. Pengalaman dia. Dia tidak berpengalaman. Itu berbahaya. Kalau belum pernah menjadi atau mengabdi kepada masyarakat. Di bidang eksekutif kok tiba-tiba mau jadi pimpinan nasional. Berat. Berat. Berat bro. Berat. Tapi sepertinya kelihatannya nih koalisi udah di ujung jurang nih pak. Kalau memang saya itu sampai tidak jadi otomatis keluarkan dia. Tapi yang lain juga pasti kemungkinan merapat juga ke bapak. Sudah ada yang merapat pak? Yang mau rapat banyak ya. Iya pak. Tati jam 5 sore. Yang merapat pak. Bukan mau rapat. Yang merapat. Menjekati pak. Ke partai bapak. Kalau mau merapat kan pasti mau rapat. Atau agenda bapak ada lagi untuk ke beberapa partai gitu. Datang. Ya. Rencananya saya mau ada 5 partai mau saya datangin ya. Banyak ya. Ya saya pilih yang kira-kira. Apa itu. Kopi tubruknya enak. Kalau kopi tubruknya enak saya datang. Kalau nggak enak kopi tubruknya? Saya nggak datang. Kan undangannya ngopi. Oh jadi hanya karena kopi tubruk. Iya. Itu adalah semacam kode. Tiap kali ada yang ngajak saya minum kopi itu artinya menawarkan jawab presnya. Jadi kalau saya lihat berarti memang di koalisi ini bapak yang memang di depan ya pak. Duh. Kan koalisi itu harusnya rembuk dengan beberapa apa namanya. Tapi saya kan yang pertama. Iya iya iya. Tapi kan bapak ngajak yang lain. Artinya kalau saya yang pertama. Kenapa jadi? Saya lah. Lembuk ya pak. Kenapa? Mumpul. Tangannya lompat kan? Shhh 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 shhh. Khawatir tujuan lagi tahanilannya. Iya. Oke saya sudah deket nih kayaknya. Karena saya yang pertama yang mendeklarasikan. Yang modal awal yang mempopulerkan dan yang berani di depan dimaki-maki oleh semua khalayak. Hmm. Artinya saya lah yang jadi koordinatornya. Tapi tunggu dulu. Sebetul. Sebelumnya nih di dalam internal koalisi perubahan ini katanya seringkali terjadi yang namanya sindir antara kader partai pak. Nah partai Nasdem dan juga partai demokrasi sebelumnya saling sentil-sentil-sentil. Yang terkait dengan koalisi. Kalau itu hasa-hasa aja siapapun yang jadi wacana kan. Tapi bicara matahari ke bumi. Gibran. Iya. Rasanya akan sama juga hasilnya dengan Mada Tangi Prabowo tadi. Gitu kan. Padahal kalau. Saudara Gibran itu mau jadi wakilnya Saudara Anis. Hmm. Saya pikir itu bagus. Kalau mau. Kenyataannya? Itu kan baru wacana kader ya pak. Kalau sudah. Kita gak tau apakah mau. Saudaranya Gibran dengan saudaranya Anis ini berpasangan. Kan kita gak tau. Bukan saudara. Kalau saudaranya kan berarti. Mas Gibran punya saudara. Iya itu. Bukan. Yang dibilang Mas Gibran ya. Yang mau disandikan dengan. Kalau itu saya gak tau. Loh. Kok bisa gak tau ya? Maksudnya. Kalau Gibran mau berpasangan dengan Anis ya Alhamdulillah. Ya tapi kan di sisi lain kayak saya bilang tadi bahwa. Sama hanya dengan Bapak mendatangin Pak Prabowo kan untuk Sandi. Makanya sampai dengan detik ini. Ini sebenarnya saya harus ada pertemuan lagi dengan kandidat ya. Tapi saya juga pesimis. Dia mau atau tidak. Siapa pak kandidatnya? Ahmad Dhani. Kan minimal tuh level A nya kalau di Gerindra kan. Pertama Pak Prabowo udah gak mungkin. Kedua Sandi sudah gak boleh. Agak bawah dikit. Ahmad Dhani. Oh Bapak pengen jadi pokolis dewa ya Pak. Ahmad Dhani dewa kan. Iya betul. Soalnya lagi sibuk pokolisnya lagi Pak. Cuman problemnya adalah. Ahmad Dhani. Kalau dipasang dengan Anis. Maka nanti kalau kampanjanya jadi ah ah. Oh iya. Ah ah. Ah ah ah. Iya. Coba ngomong ah ah. Ah ah. Yang sering. Ah ah. Saya pamit keramas dulu ya. Itu berbahaya. Oh ada bahayanya disitu ya. Iya. Nanti dipelintir putingnya kan sakit. Geritanya maksudnya. Iya iya. Saya eh eh nyangkut terus Pak saya Pak. Oh iya Pak. Episode dulu pernah ya. Pernah. Kalau bisa jangan diulang ya. Iya. Pasal tiga kali. Iya. Iya. Jadi sebetulnya maunya Bapak apa nih Pak. Kalau sampai last minute ini tidak terjadi. Tidak ada yang mau sebut saja gitu. Mau balik kemana nih. Apakah ke demokorata atau gimana. Saya terpaksa turun tangan. Sekarang ini Bapak udah turun tangan Pak. Udah kan ketemu Pak Prabowo. Bapak turun tangan Pak Prabowo. Panggiri. Oh iya. Kan buat ini kuda. Nari kuda ya Pak. Iya. Pak tangannya Pak. Oh iya buat nari kuda. Iya betul. Supaya baik jalannya. Tuk tak tituk. Tuk tak tituk. Nah. Kalau sampai detik terakhir. Anies ini tidak ada wakil yang oke. Terpaksa saya turun tangan. Oh yang oke oke. Itu kan udah gak cara. Terpaksa saya turun tangan. Saya akan wakili wakilnya Anies. Oh berarti Bapak yang ada wakil dong kalau gitu. Enggak saya mewakili wakilnya. Wakilnya siapa? Belum ada. Jadi sementara saya wakili dulu. Tapi Bapak gak komodir tuh. Dari PKS yang koalisi Bapak itu. Siapa misalnya? Aher kan. Aduh. Ahmad Dhani aja gagal apalagi Aher. Kalau Anies Aher kan jadinya sama. Aw. Aw. Kurang bagus. Ini hanya masalah nama. Oh. Jadi mohon maaf ya. Kayaknya dia akan ketemu Pak kalau begini Pak. Gitu. Bapak harus ngambil sebagai pimpinan di depan. Bapak harus cepat Pak. Ya makanya. Kalau tidak ada wakilnya Anies ini akan mewakili dirinya sendiri. Jadi capresnya Anies. Wakilnya juga Anies. Oh hanya satu ya. Iya. Cukinwan jadinya. Biasa kan begitu kan. Boleh kan. Boleh kan. Boleh kan. Iya. Atau kalau boleh wakilnya ada tiga dari tiga partai itu wakilnya. Maaf ini kan capres bukan calon ketua umum partai. Ada wakil satu, wakil dua, wakil tiga. Iya. Ya mungkin karena saking Bapak bingungnya mungkin. Siapa bilang saya bingung. Siapa bilang saya bingung. Ini Bapak bingung. Oh iya. Bapak bingung. Oke baik. Jadi mohon doakan adik-adik. Iya. Iya Kak Syur. Kak Syur? Kak Syur ya. Kak Syur. Iya Kak Syur. Nama saya dia lupa dia. Iya. Sehingga hajatan ini lancar. Anies jadi dapat wakil yang keren. Sesuai harapan Bapak ya. Iya. Doakan ya. Doakan ya. Iya Pak. Penggirin ada closing statement untuk? Hmm. Saya sih cuma ini aja apa namanya melihatnya. Kalau Bapak kan yang di depan nih. Yang memegang peranan. Itu harus secepatnya Bapak ngomongin keputusan Pak. Tapi juga jangan abaikan anggota koalisi ini. Karena Bapak kan tidak bisa jalan sendiri. Partainya gak mau memungkinkan. Satu keluar aja kan sudah tidak. Tidak bisa mengangkat satu kursi untuk ke Presiden Pak. Sepakat. Saya boleh closing statement? Boleh. Kan tadi gantian harus sih Pak. Coba kamera dekatkan ke wajah saya. Tolong di zoom. Tolong di zoom kamera. Iya. Supaya jelas pesannya. Iya. Iya. Sosdara-sosdara. Ijinkan saya Bang Surya. Meminta doa restu. Agar Capri saya segera mendapatkan. Calon wakil yang sangat oke dan oce. Eh tadi di zoom gak? Eh di zoom gak? Di zoom gak? Di zoom gak lihat gini doang. Jadi kesana kalau ada gan apa gitu. Bapak kita bantu gak? Bapak diam aja kepalanya. Nanti kameranya gini-gini. Iya. Itu pesan saya kepada masyarakat Indonesia. Oke. Terima kasih sekali lagi. Kasur telah datang kesini. Maaf saya tak nanya Bapak. Masih apal alamat rumah Bapak. Ada dadang? Ada dadang. Ya kan? Terima kasih. Saudara Ebung Didi sudah hadir ke tempat kami hari ini juga. Kasur telah datang. Terima kasih juga. Semoga apa yang di Bapak inginkan tadi. Pak Kasur tadi inginkan bisa tercapai dengan cepat ya Pak. Karena kalau enggak sepertinya sudah ada mulai. Dan kapan-kapan saya tunggu di kantor DPP partai saya? Oh iya di Jakarta Pusat lagi. Yang baru lagi partai. Oh dimana dong? Partainya baru lagi. Oh partai apa lagi sekarang? Kamu nanya. Itu partai dulu. Ya gantian partai lagi jadinya ya. Oke baik. Sekali lagi kita akan menghadirkan lagi debat kanjidat berikutnya. Bersama kami. Enggak tahu kalau kasur ya. Pokoknya sastikan terus debat kanjidat. Benjol. Benjol. Maaf saya tekan. Oh. Atau habis nilai lagi. Ika caminam. Something you like. Ya ke apa ya. selamat menikmati